Welcome back to ME Studio, channelnya para mikrostock dan juga desainer Oke, kali ini masih lanjutan dari video yang kemarin Video yang ini nih Oke, di video itu saya review kalau saya dapet klien Yaitu datangnya dari satu lembaga pendidikan Atau instansi pendidikan yaitu SD Negeri Wirotaman Mereka minta untuk logonya itu dibuat yang beda dari yang lain Seperti layaknya logo-logo instansi pendidikan yang lain Dan lebih tertarik dengan logo yang saya pajang di feed Instagram Nah, di segmen kali ini akan saya review bagaimana proses handover Atau namanya itu istilahnya handover Tapi artinya adalah kita sebagai desainer menyerahkan logo yang sudah kita buat ke klien Dan klien memverifikasi pembayarannya ke kita Dimana disini saya buat dari mulai file-file-nya saya rapihkan Kemudian saya sediakan elemen-elemen yang lain Seperti beberapa file jpg, kemudian ada png, kemudian ada mockup-nya juga Kemudian file faktornya pun saya kasih gitu ya Kemudian setelah itu saya buat invoice-nya gitu Nah, disini akan saya review, saya kemas dalam suatu konten edukasi ke teman-teman semuanya Khususnya yang masih pemula nih Mau mulai dari mana, mau mulai bisnis kita punya jasa nih Kita punya keahlian sebagai brand designer atau sebagai desainer grafis Yang menjajakan atau memasarkan kreativitas kita atau jasa kita di bidang desain grafis Nah, berikut adalah videonya Pertama, saya kemas dulu logonya itu dari beberapa layout Misal logonya di atas, kemudian caption-nya atau tagline-nya di bawah Logonya di samping, kemudian tagline-nya di sebelah kanan Dan beberapa layout yang lainnya Kemudian dari situ saya kemas jadi beberapa file Kemudian saya export dari mulai pdf Supaya dia editable, kalau mau diubah warnanya Misal dari biru ke warna merah Atau menyesuaikan maunya client gitu ya Jadi saya sediakan file pdf vector Yang kedua, saya juga menyediakan file jpg Yang dengan background warna putih Selain itu juga saya sediakan file png Transparant background Supaya mereka bisa menggunakan secara instan gitu ya Saya juga menyediakan beberapa tampilan layout logo Dimana logo dan juga layout dari tagline-nya itu berbeda-beda ya Disini saya contohkan supaya jadiin satu gitu ya Supaya si client itu tahu ada beberapa layout logo yang saya buat gitu Selain saya menyediakan file yang jpg, png, sama file pdf vector-nya Saya juga menyediakan untuk tampilan mockup-nya Dimana saya juga ngasih mockup di gedung, kemudian di dinding Dan juga ada juga mockup yang di kaos gitu Supaya apa? Supaya client itu tahu kalau logo ini diterapkan di beberapa tempat Itu jadinya seperti apa Ini hanya untuk contoh implementasi logo di reel-nya Seperti apa gitu Jadi client itu punya gambaran gitu Nah disini file-file-nya sudah saya rapikan Ada 5 folder Disini ada logo Isinya logo jpg semua ya Ini kalian bisa lihat preview-nya disini Kemudian logo kedua Ini hanya berbeda-beda layout saja Kemudian yang kedua ada yang png Jadi ini khusus png semuanya Biar kalau ada yang mau pakai Itu langsung transparent background Kemudian ada logo yang editable Nah ini yang file vector-nya Saya kasih pdf semua Tapi ini bisa dimasukin di Misal Corel Draw atau Adobe Illustrator Ini pdf format vector ya Kemudian yang keempat ada mockup-nya Supaya mereka tahu kalau logo ini diterapkan Misal di gedung sebagai template mockup-nya kayak gini Tuh Ini juga bisa dimasukin di kaos juga sebenarnya Nah ada seperti ini Tuh Kemudian yang terakhir ada full layout logo Nah ini biar tahu Klien itu kalau kita menyediakan layout logonya seperti apa saja Biasanya kan ada yang atasnya logo bawahnya caption gitu kan Ada yang kirinya logo kanannya caption gitu Atau tagline ya Nah gitu untuk kerapihan filenya Jadi setelah ini nanti saya akan menyiapkan Berkas BAST atau berita acara serah terima Sama invoice ya Untuk tagihannya gitu Oke disini untuk membuat invoice-nya Saya pakai paper.id Kalian juga bisa kunjungi link-nya Nanti langsung aja klik paper.id di search bar Atau di browser kalian lah Kemudian disini fungsinya untuk membuat invoice Agar bisa memberitahukan ke klien Bahwa mereka memiliki pembayaran yang belum di Apa namanya lunasi Seperti itu ya Nah bentuknya seperti ini Oke gitu teman-teman Terima kasih yang sudah mengikuti Dari awal sampai akhir Proses handover Dari logo yang saya buat Sampai ke akhirnya Menerima pembayaran gitu ya Jadi semoga teman-teman bisa Teredukasi Bisa termotivasi Dan jangan mudah menyerah Untuk menghadapi klien-klien dari Indonesia khususnya ya Nah tapi kita terus edukasi aja Supaya nggak Beredar ini kan banyak Tuga menghadapi klien Indonesia itu susah Daripada menghadapi klien dari luar negeri Nah terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like Comment dan juga subscribe channel ini Dan aktifkan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi terbaru Seputar microstock dan juga desain grafis Terima kasih Dari saya cukup sekian Dan see you next time Sub indo by broth3rmax